Tantangan budidaya ke depan adalah bagaimana kita membalancing ekosistem yang ada di budidaya, di air, untuk udang, itu tetap terjaga. Tidak kemudian menghilangkan salah satu organisme. Karena menghilangkan satu organisme, kita menciptakan imbalancing, ketidakseimbangan, sehingga memunculkan masalah-masalah baru. Terima kasih ya teman-teman media. Hari ini saya berserta pembohongan datang melihat fasilitas yang ada di salah satu UPT kami, yaitu yang ada di situ Bondo. UPT ini sedang mengembangkan satu teknologi budidaya udang, dikenal dengan istilah Millennial Shrimp Farm. Teknologi ini sudah mulai banyak diadopsi oleh pembudidaya, kami tentunya sangat mengapresiasi. Harapannya teknologi ini bisa kemudian diduplikasi oleh pembudidaya, apakah itu swasta ataupun masyarakat, dan tentunya bisa menjadi bagian dari pendukung untuk pencapaian target nasional di 2 juta ton tahun 2024. Saya beberapa tadi menyampaikan masukan untuk ada peningkatan-peningkatan, terutama penggunaan IT dan biosekuritinya. Ini sangat luar biasa, dan harapannya UPT di bawah DJPB, khususnya yang di situ Bondo ini, terus menciptakan teknologi-teknologi yang betul-betul bisa diadopsi oleh masyarakat. Oke, yang selanjutnya terkait dengan konsep kami di KKP, kami mengedepankan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah tetap kita konsen kepada ekologi, supaya anak cucu kita ke depan ini masih bisa menikmati. Kemudian konsep yang kedua adalah keekonomiannya. Kenapa? Kalau hanya ekologi tanpa ekonomi kita sentuh, maka kesejahteraan masyarakat tidak pernah akan tercapai. Begitu juga sebaliknya. Kalau hanya ekonomi, tidak memperhatikan ekologi, maka niscaya sumber daya ini tidak pernah sustain atau long term. Artinya ada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Dan konsep ini sebetulnya bagian dari salah satu turunan dari blue economy. Ada tiga pendekatan yang saya lihat. Yang pertama, kalau kita lihat blue economy itu pendekanannya ke ekologian, kemudian dia tanpa limbah, kemudian berkeadilan inklusif. Jadi tiga aspek ini yang selalu kita kawal, dan harapannya diterjemahkan ke dalam teknologi yang betul-betul bisa diadopsi oleh masyarakat. Contribusi Millenial Shrimp Farming BP BAV City di bawah Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Perikanan yang pertama adalah budidaya ramah lingkungan, eco-friendly aquaculture, semisal kita tidak menggunakan desinfektan dalam pengelolaan air masuk untuk budidaya. Yang kedua, sustainability, keberlanjutan. Selain produktivitas per siklus, kita juga harus mempertimbangkan produktivitas dalam satu tahun. Artinya, keberlanjutan panen kita siklus ke siklus harus menghasilkan margin. Bukan besarnya profit, namun sustainability. Ketiga, kita juga berkontribusi dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Fokusnya adalah bagian teknis dan pendampingan melalui visitasi. Fokus kita sesuai dengan arahan Bapak Dirjen Perikanan Budidaya sebagai bagian dari program kerja Bapak Menteri Kelautan Perikanan. Yang pertama adalah fokus terhadap pengembangan platform digital yang terbuka dan terintegrasi. Kedua adalah kita diharapkan tetap menjaga biosecurity sebagai bagian keamanan pangan. Dan penekanan stressing yang utama dari Bapak Dirjen adalah tentang pengelolaan air buangan tambak milenial stream farming agar itu menjadi penyempurnaan konsep eco-friendly aquaculture sesuai dengan platform budidaya pencapaian 2 juta ton di tahun 2024 nanti. Sehingga fisika milenial stream farming BPBAP Situ Bondo adalah menyatukan stakeholder dari barat dan timur Indonesia dalam hal berkontribusi pertama adalah tata kendali penyakit terutama terkait dengan yang saat ini banyak menjadi endemik di masyarakat dan kegagalan dalam budidaya. Kedua adalah rekomendasi varian teknologi. Diharapkan MSF Situ Bondo ke depan mampu memberikan rekomendasi teknologi yang secara filosofik dasarnya adalah penjagaan ekologi. Kedua adalah sustainability. Sustainability berdasarkan konsep milenial stream farming pertama adalah kepastian panen kita. Jadi per siklus kita menghitung produktivitas 30-40 ton per hektare dalam satu tahun minimal bisa melakukan 3 kali panen. Kedua sustainability adalah kemampuan kita dalam tata kendali penyakit. Sekali lagi tata kendali penyakit agar apa? Agar efisiensi kita, penggunaan resource kita terukur dan dapat dihitung kapan panen, berapa produktivitas, berapa size sesuai dengan pola varian teknologi yang kita miliki. Di MSF Situ Bondo ini kita mengembangkan nano simbion untuk penanganan beberapa penyakit. Kedua kita mengembangkan mikro dan nanobubble teknologi dengan beberapa varian. Kita memiliki varian oximix kita sebut di sini. Kita bisa ajarkan bagaimana cara mengoperasionalkan, bagaimana berapa kapasitas yang diperlukan dalam suatu luasan atau volume budidaya. Untuk pencegahan penyakit kita terutama adalah tata kendali fibriosis, kedua BGA, ketiga Dinoflagylata. Untuk fitur-fitur yang dikembangkan di Millennial Simpaming kita mengembangkan nano simbion. Dengan teknik nano ini, kita harapkan dengan beberapa string dalam satu spesies, mereka bisa elaborate untuk menghadapi masing-masing permasalahan tadi. Kita jika menggunakan bahan-bahan desinfektan yang kita tidak mengenal dan tidak tahu bagaimana kita mengurangi residu di dalamnya, maka kita menimbulkan resistensi, kita menimbulkan mutasi, insersi, dan sebagainya. Itu yang kemudian kita hindari. Dalam kita bekerja, dalam kita ikut andil dalam kampanye BGA, buatan Indonesia, kita juga sebagai bagian portfolio pribadi-pribadi kami di sini, di MSF, BPA, BAP, Situ Bodo, tentu sangat ingin, eager untuk kemudian bisa menciptakan kreasi-kreasi baru, karena itu bagian dari portfolio kami, dan itu bagian dari kampanye BGA, buatan Indonesia. Pertama, kita mengembangkan sistem difusi oksigen terhadap air yang kita sebut dan kita ketahui bersama, micro bubble, nano bubble. Kita memiliki oksimik 1, oksimik 02, dan oksimik 03, variasinya sampai saat ini. Kedua, kita mengembangkan variasi protein skimmer untuk jaga-jaga untuk wilayah-wilayah yang itu dirty, untuk mendapatkan air yang dengan clarity TSS yang bagus untuk keselesaian budidaya. Ketiga, kita juga mengembangkan platform digital yang auto water quality checking, bisa dimonitor secara terintegrasi di dalam satu monitor, dashboard, sehingga bisa dimonitor oleh siapapun untuk tata kendali di sistem budidaya kami secara digital. Untuk pencapaian di 2024, prinsipnya kami akan bekerja kejaran untuk mencapai dan bisa memberikan rekomendasi yang baik untuk pencapaian itu. Jika pencapaian yang optimis atau tidak optimis, kami optimis karena kami memiliki tata kendala penyakit yang kita bisa sampaikan kepada stakeholder semua agar produktivitas mereka kontinu, meningkat, namun juga tetap menjaga ekologi. Terus yang kedua, kami dengan bagang teknis dan pendampingan, kita mencetak generasi-generasi baru sesuai arahan dari Bapak Dijen, Bapak Menteri, agar ketersediaan sumber daya yang mampu dalam mengaplikasikan pendekatan-pendekatan produksi dan ekologi ini bisa diserap di dunia kerja, bisa diminta untuk memberikan pendampingan-pendampingan di luar. Terkenalkan, nama saya Ahmad Ripki, berasal dari Kota Negara, Kabupaten Jemrana. Tempat tinggal saya berada di daerah, di desa Pebuahan, di desa Banyu Biru, di Banjar Pebuahan. Pengalaman saya belajar di sini, saya mendapatkan ilmu tentang perairan, ya meskipun belum tertinggi seperti mentor-mentornya, tapi untuk awal bisa lah untuk membudidaya udang tersebut. Dan saya sangat berterima kasih kepada mentor-mentor saya yang sudah melatih saya dari awal belajar dari tentang perairan, dari penebaran benih hingga panennya. Saya sangat-sangat berterima kasih atas ilmunya dan kinerjanya di lapangan untuk berbagi ilmu kepada saya. Keren terima kasih atas ilmunya. selamat menikmati